Intro Halo everyone, it's good to see you again and welcome to sepakat class. Di kelas pertama minggu lalu, kita sudah belajar mengenai pentingnya belajar bahasa Inggris dan juga ada spoiler atau clue mengenai materi kita minggu ini. Ada yang masih ingat? Yup, that's right! Di kelas hari ini, kita akan sama-sama belajar tentang tenses. Masih ingat kan, ada 3 pembagian tenses berdasarkan waktu, yakni present, past, dan future. Sedangkan berdasarkan pengerjaannya, terbagi atas simple, continuous, dan perfect. Nah, di kelas hari ini, kita akan belajar satu bentuk tense yang paling sederhana dan pastinya bisa langsung dipraktekan dalam dialog sehari-hari, yakni simple present tense. So, are you ready class? Make sure to take some note and pay attention, ok? Let's dive into it! Simple present tense sering digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi saat itu atau sesuatu yang sudah dipastikan kebenarannya. Karena digunakan untuk menjelaskan situasi yang terjadi sekarang, maka bentuk tense ini menggunakan kata kerja bentuk pertama atau verb one. Ingat ya, kata kerja bentuk pertama. Selain untuk menjelaskan yang sedang terjadi, menggunakan kata kerja, simple present tense juga digunakan untuk menjelaskan kata sifat atau objektif dan kata keterangan atau adverb. Karena itu, simple present tense terbagi atas dua jenis, yakni verbal dan nominal. Eits, tapi jangan bingung dulu ya. Kita akan mulai dengan rumus dan contoh agar lebih mudah. Rumus yang pertama adalah nominal simple present, yaitu subject plus to be plus adverb atau adjektif untuk membuat kalimat afirmatif atau kalimat positif. Kemudian ada subject plus to be plus not plus adverb atau adjektif untuk membuat kalimat negatif. Dan yang terakhir ada to be plus subject plus adverb atau adjektif untuk membuat kalimat interogatif atau kalimat pertanyaan. Namun, sebelum kita membahas lebih lanjut, sudah paham kan penggunaan subject dan to be dalam bahasa Inggris? Kita bahas secara singkat dalam tabul berikut ya. I am, saya. You are, kamu atau kalian. We are, kami. They are, mereka. He is, dia laki-laki. She is, dia perempuan. Dan it is, bisa merujuk pada subject yang berupa benda. Dalam nominal simple present, subject dan to be tidak bisa dipisahkan. Jadi, diingat baik-baik ya. Sekarang, mari kita coba dengan contoh kalimat. Saya adalah seorang siswa. I am a student. Untuk kalimat negatif, kita harus menyelipkan not setelah to be. Contohnya, saya bukan seorang siswa. I am not a student. Selanjutnya, untuk kalimat interogatif atau kalimat tanya, kita harus menempatkan to be di awal kalimat. Ingat ya, di awal kalimat sebelum subject. Contohnya, apakah saya seorang siswa? Am I a student? Gimana? Mudah kan? Kita lanjut ke verbal simple present yuk. Jika nominal simple present digunakan untuk menjelaskan kata sifat dan kata keterangan, maka verbal simple present dikhususkan untuk membuat kalimat yang menggunakan kata kerja. Dengan rumus, subject plus verb one plus s atau es plus object untuk membuat kalimat afirmatif atau kalimat positif. Kemudian, ada subject plus do atau does plus not plus object untuk membuat kalimat negatif. Dan yang terakhir, ada do atau does plus subject plus object untuk membuat kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Berbeda dengan bentuk nominal yang menggunakan to be, bentuk verbal simple present menggunakan do dan does. Begini penjabarannya. I, you, we, they menggunakan do. Sedangkan he, she, it menggunakan does. Nah, khusus untuk kalimat afirmatif, Jika subjek yang digunakan adalah orang ketiga tunggal atau he, she, and it, maka kalian perlu menambahkan es, es, atau i, es di akhir kata kerja. Kita coba dengan contoh ya. Saya belajar bahasa Inggris. I study English. Saya tidak belajar bahasa Inggris. I do not study English. Apakah saya belajar bahasa Inggris? Do I study English? Sekarang kita coba menggunakan subjek orang ketiga tunggal. Dia laki-laki bermain sepak bola. He plays soccer. Dia perempuan tidak bermain sepak bola. She does not play soccer. Apakah dia laki-laki bermain sepak bola? Does he play soccer? Untuk kalimat negatif dan kalimat interrogatif, Kalian tidak perlu menambahkan huruf es, es, maupun i, es, karena sudah ada kata das. Nah, kalian juga tidak perlu khawatir jika masih bingung dengan menambahkan huruf es, es, maupun i, es di akhir verb 1. Karena itu akan dibahas secara terpisah. Jadi pastikan untuk mengikuti dan stay tune di semua akun sosial media Pemkot Bitung ya. Sampai di sini gimana? Sudah paham kan penggunaan simple present tense? Atau justru bingung? Jika kalian belum bisa membedakan bentuk nominal dan bentuk verbal, Kalian harus ingat ini. Kata sifat dan kata predikat menggunakan bentuk nominal. Sedangkan kata kerja menggunakan bentuk verbal. Diingat dan terus berlatih ya, biar makin lancar. Simple present tense digunakan untuk beberapa situasi berikut. Yang pertama, menyatakan hal umum yang pasti terjadi. Misalnya, The sun sets in the west. Matahari terbenam di barat. Atau, The weather is nice today. Cuaca hari ini baik. Contoh yang kedua, Digunakan untuk memberi perintah. Misalnya, Please don't smoke in this room. Mohon untuk tidak merokok di ruangan ini. Yang ketiga, Untuk menyatakan kegiatan yang terjadi sehari-hari. Contohnya, She goes to school every morning. Dia, perempuan, pergi ke sekolah setiap hari. Yang keempat, Memperkenalkan diri dan orang lain. Misalnya, My name is Pika. I speak English. This is my sister. She speaks English as well. Nama saya Spika. Saya bisa berbahasa Inggris. Ini adalah adik saya. Dia juga bisa berbahasa Inggris. Sudah paham kan bagaimana penggunaan simple present tense dan cara membedakan penggunaan bentuk nominal dan verbal? Bagaimana jika kalian mencoba membuat contoh kalimat di kolom komentar? Boleh berupa perkenalan diri, Informasi yang sedang terjadi saat ini, Bentuk perintah maupun pertanyaan, Atau bahkan kalimat yang berkaitan dengan kota bitung. Sekian kelas kita hari ini. Jika ada pertanyaan, Bisa ditulis di kolom komentar ya. Thank you for your attention everyone. I hope you enjoy today's class, And stay safe. I'll see you next week. Bye! Bye! Terima kasih.